Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat hari minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Allah kami yang hidup dan berkuasa Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sampai saat ini Kami ada karena kemurahan Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami supaya kami mengerti dan taat kepada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-10 Tertulis demikian Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya pemberian kita menjadi pertimbangan Tuhan untuk menilai dan membenarkan serta menyelamatkan kita Maka mungkin hanya para konglemerat saja yang akan masuk sorga Dan yang lainnya tidak, karena pemberian mereka akan lebih besar dibandingkan yang lain Tapi syukur kepada Tuhan karena ia memberikan kita anugerah keselamatan bukan karena pemberian kita Hanya oleh anugerahnya, lewat karya salibnya, kita diterima dan dilayakkan menjadi anak-anaknya Tanpa kita harus memberikan apapun, kita tetap diterima Tuhan tidak menuntut pemberian apa-apa dari kita supaya kita menjadi berkenan Tuhan tidak bisa disuap dengan persembahan ataupun persepuluhan kita Persepuluhan, persembahan atau pemberian apapun tidak membuat kita menjadi lebih benar Tidak membuat ibadah kita menjadi lebih ringan Tidak membuat kita selamat atau bertambah keselamatan Sebab kita ini diselamatkan dan dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan Melalui darah Kristus dan bukan karena pemberian kita Kita perhatikan surat Efesus 2 ayat 8-10 ini Disitu dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Kita semua diingatkan melalui ayat ini Bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita Apa yang bisa kita upayakan supaya kita bisa selamat Tidak ada selain kasih karunia dan pengampunan Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus Orang yang bersalah dan dijatuhi hukuman mati Tidak dapat melakukan apapun untuk terbebas dari hukuman mati Kecuali mendapatkan grasi Meskipun di dalam penjara ia menjadi seorang napi teladan Ia berlaku baik Mengepel seluruh penjara Ia tetap tidak akan bebas dari hukuman mati Perbuatan baiknya tidak ada gunanya Kecuali ia mendapatkan grasi Grasi berasal dari bahasa Inggris Yaitu grace Kasih karunia Atau anugrah Dan anugrah inilah yang disediakan Tuhan untuk kita semua Orang-orang yang seharusnya binasa Anugrahnya menyelamatkan kita oleh iman kita kepadanya Iman kita harus bekerja sama dengan kasih karunia Allah Tanpa iman kasih karunia Tuhan itu tidak akan kita miliki Sebagai hasil dari kasih karunia itu Kita hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebaikan Sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Mari sadari Bukan persepeluhan Bukan persembahan Bukan pemberian Dan bukan usaha kita yang membuat kita selamat Tapi kita semua selamat karena anugrah di dalam Kristus Yesus Dan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Kita beribadah kepadanya Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita Dan hidup kita kepadanya Untuk melakukan firmannya Bersyukurnah Karena karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib Telah menyelamatkan saudara dan saya Sungguh Tuhan baik Dia mengasihi kita Dengan kasih yang kekal Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan renungan ini Dan saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Mari buka hati saudara Percayalah kepadanya Agar saudara menerima anugrah keselamatan Dan hidup yang kekal Ikutilah doa saya Tuhan Yesus Aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya Engkau bangkit di hari yang ketiga Naik ke surga Memerintah atas segalanya Dan engkau akan datang kembali di akhir jaman Terimalah aku sebagai anakmu Dan pimpinlah hidupku Sekarang ini dan seterusnya Amen Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bersyukurlah untuk anugerahnya buat saudara Layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Karena engkau baik Engkau mengasihi kami ya Bapak Bukan karena perbuatan kami Maka kami diselamatkan Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami lakukan Karena kami semua orang-orang berdosa dan menuju kebinasaan Tapi kasih karuniamu menyelamatkan kami Engkau rela datang dan berkorban bagi kami Demi keselamatan kami Terima kasih untuk anugerahmu Pimpin kami selalu Untuk tinggal dalam kasih karuniamu Dan setia kepadamu sampai akhir Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Sertai kami dengan kuat kuasamu Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan Lawatlah setiap kami Tuhan Sembuhkan yang sakit Kuatkan yang lemah Berikan kelepasan Bagi yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan Berikan semangat baru kepada yang berputus asa Dan nyatakan jalan keluarmu yang ajaib Bagi setiap yang mengalami persoalan dan masalah Kami percaya kami alami jawaban doa Kami alami kesembuhan Kami alami mujizat Tuhan Terima kasih Tuhan Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya